Lalu bagaimana proses mediasi untuk penyelesaian masalah insiden pengeroyokan anggota DPRD Karawang? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Karawang, Selika Nurahadian yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Karawang yang telah tersambung lewat Skype Ibu Selika. Selamat sore dengan Riko. Selamat sore, selamat sore. Waalaikumsalam. Ibu Selika, melangkah mediasi ini sudah ditempuhkah? Ya, tadi kami melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait, khususnya stakeholder yang sebetulnya kemarin ada di tempat lokasi, tempat terjadi pemikulan terhadap negara Islam. Siapa saja yang terlibat dalam mediasi itu, Bu? Tentunya teman-teman, rekan-rekan Ormas Islam, beberapa rekan-rekan Ormas Islam, juga ada juga teman-teman dari Partai Politik, ada partai Saksip Partai Amanah Saksional, ada teman-teman dari Saksri Zolkas, dan juga ada Saksri Zolkas, dan juga kami melibatkan keberhasilan forum komunikasi pimpinan daerah ditempuhkan langsung oleh Bapak Kapolres, ada Bapak Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, dan juga Bapak Kancari, juga sama-sama SKUB, MUI, Kekantar Kementerian Agama, dan juga para pimpinan-pimpinan dari Indonesia TKU. Solusi kemudian yang ditempuh dalam mediasi itu sudah ada, apa yang menjadi bahasan utama dalam mediasi, apa kesepakatannya, Bu? Tentunya, tadi tentunya kita tidak berbicara masalah kesepakatan apapun, namun sebenarnya tadi kami menampung seluruh aspirasi yang dikirimkan oleh teman-teman terkait masalah, proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Koresa. Terkait penetapan tersangka maksudnya atau gimana, Bu? Betul. Apa yang opsi-opsi yang dihadirkan dalam mediasi? Karena kita tahu dua orang dari FPI sudah ditetapkan jadi tersangka, Pak Hitlernya pun terluka. Apa yang kemudian ingin dicapai dalam mediasi? Contohnya, tadi sudah dijelaskan secara langsung oleh Bapak Kapolres, terkait pasal-pasal hukum ini tetap akan dilanjutkan, baik kepada rakan-rakan dari dua orang tersangka UI, maupun juga dari saudara Eksosababan, dan juga pihak-pihak yang dicerigai terkait-terkait masalah penyebaran meme-meme yang juga awalnya disebarkan melalui komunitas, melalui aduk kelompok yang tentunya juga akan menjadi perasaan dari Kores Karawang untuk bisnis lanjutis dari proses pendidikan. Bu Isalika, bagaimana DPC Demokrat Karawang memandang tindakan Pak Hitler Nababan ini dengan menyebarkan meme? Apa yang dikatakan partai seputar kasus ini? Ya tentunya, kita semua paham dari sepatah bahwa mengguna orang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain, apalagi di dalam Ramadan, walaupun kejadian ini satu bulan yang lalu sebenarnya, ini tentunya hal yang tidak dibenarkan oleh Sihababu, termasuk oleh Kores Karawang dan Demokrat, dan juga oleh teman-teman dan lainnya, saya rasa kita paham dari sepatah. Ini tentunya, Pada Demokrat, jadi sudah disampaikan oleh pimpinan dari DPC Pada Demokrat, kami memohon maaf pada segenap masyarakat Indonesia, wabij khusus Kores Karawang, tersebut masalah sejahat dari hadir Pada Demokrat, saudara-saudara. Akan ada sanksi untuk Pak Hitler, Bu? Tentunya ini harus melalui proses rapat pimpinan, yang akan dimulai dari DPC, DPC, dan DPC. Namun, saya mengetahui, dan juga kita ada mengetahui bersama, bahwa ada statement dari DPC Pada Demokrat, yang akan dikenalkan sanksi, dan tidak mengetahui tersambah-tersambah, walaupun kita belum mengetahui sanksi yang berupa apa. Bu Selika, kejadian pengeroyokan ini kan terjadi, koreksi saya kalau salah, saat Pak Hitler sebetulnya ingin meminta maaf, ya Bu? Betul, betul. Bagaimana Demokrat kemudian melihat kejadian ini secara utuh, terjadi pengeroyokan, dan lain-lain? Apa yang Anda pikirkan ketika ini semua terjadi, padahal Pak Hitler juga mau minta maaf? Ya, jadi izin menjelaskan, bahwa kejadian pengeroyokan ini akan populasi lagi, karena tentunya ini ada pembicaraan di lembah DPCRD, yang akhir-akhir itu, yang tentunya, Pak Hitler sampaikan bahwa ini, mengunggah, mengunggah memek, tokoh-tokoh nasional kita, yang tentunya pada saat itu, terjadi perdebatan dalam korum UL Agro tersebut, dan tentunya di dalam korum UL Agro tersebut juga, ini sudah terserserahkan dengan pembicaraan maaf, saudara Hitler Nambaban. Namun, entah kenapa, di hari yang lalu, unggahan dari saudara Hitler Nambaban ini, kembali diposting oleh program Pak Hidia, yang akhirnya tersebar dan jadi viral, seluruh Indonesia, yang akhirnya menyebabkan reaksi, dari Kompas Muslim, khususnya Ormas-Ormas Hidia, yang dari Komponen Karawang, untuk tentunya, melakukan, ingin melakukan niat komunikasi, dengan saudara Hitler Nambaban, dengan datang ke tangkap DPCRD. Dan pada saat itu pula, kami, dengan para, yang berpaksa demokran, meminta, secara Hitler Nambaban, untuk menghadapi persoalan tersebut, dan juga, datang ke tempat lokasi, untuk, memohon maaf, kepada, jajaran Ormas Islam, yang datang pada saat itu, namun, tentunya, sepertinya, memang terjadi, sesuatu hal yang tidak, terkendali, yang akhirnya menyebabkan, saudara Hitler Nambaban, dipukul, karena masif, oleh masa yang terdekat. Baik, proses mediasi, sudah berlangsung, dua tersangka, tetap di proses hukum, Selika Nurah Khadiana, Ketua DPC Demokrat Karawang, yang juga Bupati Karawang, terima kasih, meluangkan waktu, berbagi informasi, dan pandangannya di Kompas. Terima kasih.